Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat datang di kelonceng channel Video kali ini Saya akan review speedometer PNP ya teman-teman Atau speedometer Vario 2015 Yang saya upgrade menjadi Vario 2020 Full digital Untuk tampilan speedometernya Seperti ini, jadi covernya Depan belakang ini masih Sama 2015 Hanya dalamnya saja Sudah saya upgrade menjadi 2020 Dan untuk wearingnya Atau soketannya itu sudah saya Sesuaikan dengan Vario 2015 Jadi teman-teman Kalau misalkan berminat berpesan Itu tinggal colok saja Ke Vario 2015 2016, 2017 itu sama saja Atau Vario LED yang pertama Ini adalah pesanan dari Bapak Manto dari Jakarta Selatan Jadi sebelum saya packing Atau saya kirim Itu saya video dulu Untuk memastikan kondisi speedometernya Untuk covernya Depan belakang masih sama ya teman-teman 2015 Dan ini saya memakai Bahan asli Honda Jadi kawetannya itu Tidak bisa diragukan lagi Untuk speedometer dalamannya Ini juga saya memakai Speedometer yang baru Atau 0 km Dan Yang pastinya juga asli teman-teman Nah Tombolnya kanan-kiri juga berfungsi Oke untuk mempersingkat waktu Untuk tampilan speedometernya Seperti ini Nah ini bawa Manto juga request Untuk tampilannya di custom warna money Tombolnya warna biru Dan Tampilan LCD nya Juga kombinasi warna biru Untuk tombolnya Ini jangan khawatir Ini sudah waterproof teman-teman Nah untuk Indikator yang atas Ini berfungsi semua teman-teman Sama Ini ada smart key Sama Alarm Itu juga sudah saya fungsikan Terus Ini untuk Tombolnya Yang kanan-kiri ini berfungsi Nah Ini kilometer 0 ya teman-teman Kilometer 0 Ini kondisi baru Habis gitu Trip A berfungsi Trip B juga berfungsi Afraid ini tidak berfungsi ya teman-teman Soalnya ECU atau ECM Dari Vario 2015 Itu masih belum support Habis gitu Baterai ini berfungsi Nah Tombolnya Mengatur jam juga berfungsi teman-teman Bentar Nah Ini bisa diatur jamnya Habis gitu Oli cing atau pergantian oli Juga bisa diatur teman-teman Nah Ini bisa diatur Lecingnya Ini berfungsi Habis gitu Kecepatan teman-teman Kecepatan Ini juga bisa berfungsi Oke Yang terakhir Ini adalah Request dari Bapak Manto Untuk smart key Sama alarmnya Difungsikan Nah Ini untuk kabel alarm Sama Smart key Nah Ini untuk alarm Yang warna pink Untuk yang warna ungu Itu adalah smart key Nah Jadi kalau teman-teman Sudah upgrade juga Di smart key Atau di kontaknya Sudah menjadi Sudah dijadikan Knop itu Bisa di fungsikan Ini kabelnya Dan ini adalah Kabel masa ya teman-teman Jadi jangan salah Untuk kabel smart key Sama alarmnya Itu adalah kabel masa Bukan kabel Positif Jadi kabel negatif Ini ya teman-teman Oke Itu aja Video saya kali ini Jika berminat Silahkan hubungi nomor Yang ada di deskripsi Dan untuk Bapak Manto Untuk superimenternya Siap dikirim Terima kasih untuk pesanannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di deskripsi